Setelah guru diobservasi oleh kepala sekolah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yaitu mengisi dokumen tindak lanjut setelah guru diobservasi oleh kepala sekolah. Bagaimana caranya? Marilah kita menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi dokumen tindak lanjut setelah guru diobservasi oleh kepala sekolah. Ini saya sudah buka akun seorang guru ya, nanti kita coba kita telah ah, kita pelajari langkah-langkah apa yang akan kita lakukan setelah kita diobservasi oleh kepala sekolah. Kita cek saja, ini yang sudah dilakukan oleh guru yaitu isi dokumen persiapan sudah terjentang hijau, berarti sudah dilakukan. Kemudian ada langkah selanjutnya, menunggu atasan melakukan observasi. Ini juga sudah jentang hijau, berarti sudah dilakukan. Adalah langkah isi dokumen tindak lanjut. Jadi setelah guru selesai diobservasi oleh kepala sekolah, maka harus mengisi dokumen tindak lanjut. Nanti setelah mengisi dokumen tindak lanjut, ini baru semacam perencanaan tindak lanjut ya, baru nanti melakukan tindak lanjut. Ini masih abu-abu karena ini belum dikecahkan. Nah nanti setelah melakukan tindak lanjut, nanti diunggah lagi dokumennya. Nah nanti inilah yang dinilai oleh kepala sekolah ya, di rating. Nanti itu apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, ataukah di bawah ekspektasi. Nah sekarang kita akan coba mengisi dokumen tindak lanjut setelah guru diobservasi. Nah ini adalah hasil dari observasi oleh kepala sekolah, poin 1, 2, 3. Ini kebetulan tiga-tiganya adalah sudah dilakukan dan efektif. Nah ini sekarang apa yang perlu dilakukan oleh guru setelah dilakukan observasi oleh guru. Beri saja lanjut. Nah di sini ada formulir tindak lanjut observasi kelas. Ini diskusi antara guru dengan kepala sekolah. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah misalkan saja guru ini itu mengalami kesulitan tentang restitusi. Yaitu bagaimana cara menghadapi ketika siswa itu melanggar kesepakatan. Misalkan kita tulis saja kesulitan. Mengatasi siswa ketika melanggar kesepakatan. Nah kemudian di sini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas sepatut pembelajaran. Misalkan tujuannya adalah Misalkan ingin meningkatkan kemampuan tentang segitiga tentang restitusi. Yaitu mengatasi siswa yang melanggar kesepakatan. Nah ini kita contohnya ya. Apa upaya yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan belajar di PMM dan rekan sejawat. Nah misalkan saja ya. Kapan ini dilakukan? Misalkan bulan Maret 2024. Kemudian apa dukungan Anda yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tidak lanjut. Di sini ada beberapa macam dukungan. Misalkan di sini penyediaan atau pembelian alat dukungan pelajaran. Atau mungkin penyediaan atau akses sumber belajar melalui saat penelitikan. Kita coba klik yang ini ya. Kemudian apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda. Di sini ada tiga pilihan. Ini tiga pilihan. Minimal satu ya. Ini minimal satu dari tiga pilihan ini. Tapi sesuaikan dengan tujuan tadi itu ya. Tujuan tadi itu kan ingin mempelajari bagaimana mengatasi anak yang melanggar kesepakatan ya. Itu terkait dengan konsep restitusi. Maka ini coba kita klik yang ini ya. Di sini ada apa? Nah di sini ada restitusi ya. Di sini ada restitusi nanti tinggal klik ini aja. Tentang restitusi. Atau kalau mungkin di sini tidak ada. Nanti kita coba di sini kita eksplori apa di sini ya. Di sini tentang persiapan pembelajaran berdepensiasi ya. Kemudian hukuman VS kompilasi VS restitusi. Ini bisa juga kita coba ya. Kita diminta milih salah satu. Kita coba pilih yang ini aja. Kita coba pilih yang restitusi. Jadi nanti ini guru akan mempelajari apa sih restitusi itu. Bagaimana langkah-langkahnya tentang restitusi untuk mengatasi siswa yang melanggar kesepakatan. Oke selanjutnya. Nah kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Misalkan bulan Maret 2024. Nah perlu diketahui belajar di sini di PMM ini tidak harus mendapatkan sampai sertifikat ya. Tidak harus sampai mendapatkan sertifikat. Kecuali kalau guru itu memang membuat RHK tentang belajar mandiri di PMM. Tapi kalau tidak membuat RHK tentang belajar mandiri di PMM. Maka tidak harus sampai mendapatkan sertifikat ya. Paling tidak sampai mengunggah aksi nyata. Atau paling tidak kalau tidak bisa mengunggah aksi nyata. Paling tidak materi-materi yang sudah dipelajari di PMM itu sudah centang hijau. Yaitu menunjukkan bahwa sudah dipelajari gitu kan. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tidak lanjut. Misalkan penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui sertifikat pendidikan. Kita pilih yang ini ya misalkan. Nah sekarang kita kumpulkan. Oke kita kumpulkan. Nah sudah ya. Sudah selesai untuk mengisi dokumen tindak lanjut setelah guru diobservasi oleh Kepala Sekolah. Oke mudah-mudahan bermanfaat. Seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.